Hai Hai guys kembali di ref8 ya udah lama ya nggak vlog kayak gini ini jam setengah 2 tanggal 6 Agustus dan aku kayaknya mau vlog lagi aku mau ke suatu tempat yang mungkin sudah lama ya cukup viral tapi kan aku udah baru dua kali sini hari ini dua kali kita mau ke rustic market teman-teman yang ada di trawas jadi pemakanannya bagus ini bagus kalau mungkin temen-temen yang ikut IG ku aku udah beberapa kali kesana cuma ini memang mau rame-rame mamaku belum pernah kesana memang ikut juga belum pernah kesana jadi kita joss kesana sambil kita mau ajak jalan-jalan 2,8 gsport nya itu ya hampir nganggur sih sekarang gsport jujur teman-teman kalau ikuti IG ku aku lebih suka pakai mobil lain sekarang karena deks yang nggak masuk akal sekarang guys harganya hampir 19.000 di Surabaya 18.950 kalau nggak salah ya oke kita turun dulu teman-teman kita persiapan kita bakal ke nasib market oke eh guys nah ini udah persiapan ini lihat masih mulus kincrong banget nih ya untuk coating-coatingannya ini mau persiapan pergi teman-teman aduh lupa kuncinya nah tunggu teman-teman ini guys persiapan kayak biasanya jangan lupa cemilar air minum itol jangan lupa teman-teman ya kondisinya masih bagus ya sebelumnya 4 bulan teman-teman jalan 4 bulan sudah kayak biasanya udah ready jangan lupa creepy creepy itu selalu ada teman-teman oke habis ini kita joss untuk persiapan mau ke nasib market makan siang aja teman-teman oke oke guys injak gas dulu kita apaan sih bentar satu menit aja tapi tadi pagi udah tak aku pakai sih untuk ke proyek rumah aku jadi masih ini temen-temen bisa lihat kilometernya masih 7900an ke air sport oke ini persiapan kita nanti bakal nggak tahu lewat lewat mana nanti kita lihat pakai W saja oke jangan lupa kalau kemana-mana etolnya siapin nih teman-teman aku selalu dua kayak gini satu aku masukin di tas jadi sewaktu-waktu kalau aku urgent dua ini aku kelupakan isi paling nggak aku tuh ada satu cadangan yang selalu keisi di sini nggak pernah aku pakai teman-teman kayak gitu aku biasanya oke oke kita joss dulu ya teman-teman oke guys ini posisi kita di sini perkiraan itu sekitar jam setengah empat satu jam setengahan lah memang lumayan jauh karena daerahnya itu kita nggak bisa langsung arah teretes jadi beberapa ke sana itu karena posisinya itu di trawas terawas itu jadi kayak tengah-tengahnya teretes sama pacet gitu jadi kita nanti arahnya ke keluar tol gempol masuk tol dulu ini waru keluar tol gempol nanti kita masuk ke arah gudang garam teman-teman oke itu dulu tempat gue biasanya sepetaan oke kita coba dulu ya lanjut dulu guys ini guys lihat ya ini bener-bener memang kayaknya covid sudah mulai hilang ini sekarang hampir beberapa minggu lalu tiap Sabtu jam segini guys jam satuan sampai jam tiga tuh padat banget jalanannya dan rame kayak normal gitu kayak bener-bener udah nggak ada covid kayak zaman sebelum ada covid teman-teman jadi ini udah mulai bener-bener padat banget ini berapa menit tadi ini teman-teman ini 15 menit ini masih posisi di bunderan waru ini teman-teman lihat rame banget untuk mobilnya dan lain-lain padahal ini bensin mahal ya teman-teman ya tapi tetep banyak orang keluar nih kayaknya udah nggak peduli tapi memang kalau misalkan kondisi krisis kayak gini dan orang-orang maksudnya semua pada nggak keluar gitu akhirnya ekonomi juga nggak muter juga teman-teman serba repot ya memang ya jadi kalau mau keluar-keluar sering bensin sekarang mahal banget dan kebutuhan juga mahal tapi kalau semuanya punya pikiran yang sama misalkan nggak mau keluar karena hal-hal tadi wah bisa tambah susah nanti Indonesia ini karena roda ekonomi nggak akan berputar teman-teman nah yang muter yang muter ini ya orang-orang kayak misalkan orang yang paling nggak menengah ke atas yang punya uang dia kayak spend money spend uangnya untuk liburan untuk apa dan lain-lain kemana-mana nah itu yang buat ekonominya itu bisa berputar teman-teman kayak gitulah jadi memang agak susah ya kalau sudah mulai ngomong masalah makro di Indonesia ini memang lebih rumit kayak gitu ini oke kita ini mau masuk tol waru nanti tol waru kayak biasa yang biasa kita arah amalan tapi nanti kita keluar di gempol karena kita mau masuk ke arah gudang garam untuk keterawasnya teman-teman nah itu biasanya pulangnya turunnya lewat pacet biasanya gitu tapi kita lihat ya oke mungkin perjalanan bisa sekitar ya satu jam setengah lah kalau nggak macet teman-teman biasanya juga macet beberapa minggu lalu juga di tol yang arah Sidoarjo mau ke porong itu juga macet biasanya karena ada penyempitan jalan untuk perbaikan oke kita lihat nanti abis ini ya nah ini teman-teman kita sudah di mana ini sudah mau deket res area favorit kita itu biasanya Sidoarjo kalau kita mau ke Malang atau mau ke teratas atau mau ke Taman Dayu nah ini lumayan di tol nggak terlalu ini ada ada starboard jadi di tol nggak sepadat kayak tadi yang di jalan bawah sih teman-teman ini kayaknya depannya udah padat nah ini teman-teman sebentar itu katanya ada kepadatan di sini makanya biasanya ya kalau beberapa waktu lalu tuh yang selalu macet setelah dari res area ini nah itu kayak ada mereka tuh ada penyempitan jalan karena ada proyek nah biasanya macetnya di situ itu bisa sampai setengah jam lebih terakhir itu kita mau ke Taman Indi mau ke Malang itu sekitar 45 menit macetnya di situ aja tapi kayaknya ini nggak ini bisa lihat ya res areanya penuh banget kayak gini jadi otomatis memang banyak yang keluar ini plat L semua ini banyak yang orang Surabaya memang kayaknya mau hiling-hiling mereka keluar kota ya lihat tuh res areanya penuh banget jadi kayaknya memang mereka orang kota ini waktunya untuk cari sesuatu yang apa ya yang beda gitu lah dari kota jadi mereka keluar aranya keluar yang rame dan arah masuk Surabaya lumayan sepi nggak sepadat yang keluar Surabaya teman-teman bisa lihat ini biasanya macet ini sudah mulai pelebaran jalan itu proyeknya mungkin melebari jalan jadi masih dibangun otomatis kan kalau ada penyempitan jalan pasti berdampak dengan ini trafficnya pasti jadi lebih padat dan dan arusnya pasti terhambat apalagi kalau volumenya tinggi wah dawis buyar semua teman-teman nah ini nanti kita di sini mau masuk tol Sidoarjo nanti kita nggak sampai tol pandaan ya teman-teman kita tol gempol kita turun oke nanti ada pemananya bagus banget di gudang garam kalau mungkin orang Surabaya yang sering sepeda dan disana udah tahu tapi bagi orang yang di luar Surabaya mungkin belum tahu nanti ya tunggu ya teman-teman ya kita masuk tol dulu nah ini teman-teman masuk tol gerbang lumayan lumayan ya walaupun nggak yang padat gitu enggak tapi menurutku lumayan jangan lupa siapin etol aku selalu banyak bawa beberapa etol karena aku ini panikan orangnya jadi kalau sampai memang sekarang enak ya teman-teman bisa udah canggih ya kayak Pimani BRI itu udah bisa di Bremo mandiri di living itu bisa dan BCA pun bisa tapi BCA itu nggak cuma BCA teman-teman jadi BCA itu harus yang ada tulisannya flash sama ada ininya kalau nggak asal teman-teman nah ini loh ada flash tapi flashnya yang ini jadi kayak ada signalnya ini dia baru bisa isi ulang di Android atau iPhone teman-teman kalau kalau yang flash biasa aku ada yang nggak bisa soalnya cuma bisa cek saldo aja tapi nggak bisa isi ulang nah itu susahnya kalau BCA tapi kalau mandiri apa aman 7500 teman-teman sekali jalan masuk tol sini oke ini udah kelihatan ya padatnya teman-teman lihat ya padat banget oke kita otw dulu nanti kalau mau keluar tol gempol baru kita update aja oke wait guys nah ini guys ini aku bilang proyek untuk pelebaran jalan ya kayaknya ya nah jadi ini ini untung nggak macet teman-teman kalau gara-gara ini kemarin 2 minggu lalu kalau nggak salah ya apalagi yang ada di Sabtu itu libur wah gila bener-bener teman-teman jadi Sabtu pagi itu sudah macet total dari gerbang sebelum si Duarjo tadi itu udah macet total nggak gerak sama sekali sampai ke sini tuh bisa 30 menit lepas jadi itu hampir 1 jam 45 menit lebih lah teman-teman tuh macetnya setengah mati ini better sih teman-teman kalau masih lancar nah ini jadi yang biasanya bisa tiga jalur ini tinggal dua jalur teman-teman nah gini ya ini kalau macet ini yang susah ini juga bensinnya teman-teman deks sudah hampir 19.000 ini bener-bener cukup nguras lah di kantong ini sekali isi biasanya sekitar 1,3 juta teman-teman dimana jarumnya tuh masih ada satu strip itu sekitar 1,2-1,3 lah sekarang oke nih proyek lebaran jalannya teman-teman apa yang ini aku ngocet terus teman-teman gak berhenti oke oke kita just dulu jalan pelan-pelan oke guys ini guys kita keluar gempol oh teman-teman bentar bingung tadi ini karena ternyata kita tetap keluar gempol tapi kayak jalurnya berbeda gitu teman-teman jadi ini gak tau bentar ya sebentar aku bingung arteri porong oh iya jadi kita ini keluarnya ke arteri porong teman-teman jadi untuk pertama keluarnya ke arah tanggul angin atau porong lalu setelah itu ada nyabal lagi dua tadi nah ini kita ke arah yang kanan arah gempol keluarnya udah beda ini keluarnya teman-teman oke jadi gak sampai gempol yang lurus ya teman-teman kita keluar yang bawah jadi nanti masih bisa dapat jalan yang jalan lama ini kayaknya gempol lama ini teman-teman nanti dari sini kita cari arah ke gudang garam teman-teman oke udah lapar ini semua teman-teman untuk punya makan siang kalau gak salah dulu tuh di mana karena di rastik market itu ada minimal minimal untuk orang yang gak tau sekarang masih apa enggak kita lihat ya dulu rame banget sih teman-teman harusnya sekarang sudah lumayan gak viral lumayan gak gak hype lah jadi masih normal kalau aku juga gak bisa nikmati ya kalau ke tempat yang terlalu rame banget gitu jadi biasa aku sama keluarga aku kalau mau ke tempat yang baru itu gak akan pertama kali jadi aku tunggu beberapa waktu dulu sampai semua turun sampai semua udah gak udah kayak semua udah nyobain kesana baru kesana supaya gak terlalu crowded juga oke joss ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat ya ini arteri porong yang lama jadi mungkin kalau anak-anak jaman dulu anak-anak jaman dulu belum ada tol yang sekarang itu itu pasti lewatnya kesini teman-teman kalau mau ke Malang pokoknya walaupun ke Banyuwangi arah sana lah pokoknya arah timur ya iya arah timur itu pasti lewat sini teman-teman tapi sayang karena tahun berapa itu aku lupa juga tol yang baru ini itu muncul ya jadi cepet banget kan dulu aku awal-awal suka banget karena memang bener-bener bantu untuk motong jalan sih teman-teman jadi kayak apa ya bisa dibilang yang biasanya kayak ke try test itu bisa 1 jam setengah itu cuma 45 menit itu udah sampai teman-teman terus kayak ke Malang tuh yang gila itu biasanya ke Malang itu 2 jam setengah itu belum macetnya teman-teman itu kalau lancar kalau macet itu bisa 3 jam pernah aku dulu 4 jam teman-teman macet total sekarang semacet-macetnya 2 jam itu udah sampai pasti di Malang maka kalau macet 1 jam setengah itu aku pernah udah sampai di Malang ya itu memang bantu banget ya kalau infrastrukturnya bagus jalannya memadai dan imbang sama volume kendaraan yang ada di jalan nah itu itu berguna banget jadi memang agak kasian sih yang di jalan arteri porong lama ini berdampak juga lah pasti ke karena di arteri porong kan pasti banyak lah pedagang-pedagang kecil, resto atau depot-depot kecil di pinggir jalan bentuk oleh-oleh dan lain-lain itu pasti sangat kena dampaknya semenjak ada lumpur lapindo juga kan nah itu yang buat akhirnya orang-orang mungkin yang kalau nggak misalnya yang nggak punya mobil nih ya sorry mungkin masih lewat jalan ini tapi kalau sudah punya mobil dan mereka nggak sayang uangnya untuk tol lebih prefer untuk hemat waktu pasti ke tol teman-teman kayak gitu ini tadi bener-bener jalan arteri porong yang nostalgia banget karena dari dulu ya pasti lewatnya disitu teman-teman lewat sini bisa juga lewat tanggulangin itu ya arahnya juga sampainya juga disini juga dari sana juga nah ini kita ke kanan harusnya teman-teman ya ini bener ke kanan kita arah ke gempol nanti abis ini kita cari gudang karam nah ini loh teman-teman ini nggak enaknya juga lewat arteri porong ini dari dulu memang banyak truk-truk besar kayak gini jadi kalau teman-teman mobil kecil mungkin agak ya agak sedikit-sedikit tak pede gitu ya kalau mobil besar gini masih lumayan pede lah karena truknya besar-besar banget dan teman-teman kalau yang drive apa ya driving kalau yang lawan truk-truk besar gini harus bener-bener was-was kalau bisa hindari aja kalau ada yang mau nyali biarin kalau teman-teman bisa salip itu jaga jarak juga karena kayak gini ini blank spotnya luar biasa jadi kayak gini kadang kita tengah gini nggak kelihatan di belakang ini kadang-kadang apalagi kalau mobilnya pendek ada tuh dulu kejadian sampai keplindes sama apa ya kepotong sama truk-truk besar kayak gini itu yang resiko oke ini kita sudah di mana nih teman-teman ya ini sudah keluar arteri porong ini sudah raya porong kita jose di sekitar ini 20 km lagi buat sampai oke oke guys ini teman-teman ini dulu jalur go sepedaan teman-teman jadi aku dulu masih gila-gilanya sepedaan itu aku dari Juanda dari Waru itu go west sampai sini itu masih lanjut terus nanti sampai gudang garam teman-teman sampai naik paling ujungnya gudang garam terus baru kembali ini teman-teman lawannya truk-truk besar kayak gini ya cuma sekarang kalau inget-inget cukup ngeri juga ya kalau memang sepedaan di jalan itu memang asik dan seru juga ya memang sehat juga cuma kan resikonya juga bahaya banget apalagi memang setauku jalan di Indo ini memang kan kalau di luar beda di luar itu ada standarnya jadi kayak jalan misalkan ada lima jalan oh jalan tiga jalan ini memang layak untuk sepeda balap kayak gitu ya tapi kalau di Indonesia kan nggak ada untuk standar kayak gitu jadi memang ada kalau kayak gini masih layak ya karena halus ya asfaltnya tapi beberapa kan nggak semua jalan kita ngomong Jawa Timur aja ya nggak semua jalan di Jawa Timur itu sebagus kayak gini teman-teman gitu loh bahkan jalan di Raya Porong aja sampe gempol itu ada yang bagus ada yang nggak teman-teman jadi ya serba repot nah ini sudah nggak asfalt teman-teman ini beton nah ini betonnya udah sati-hati karena beton ini setauku memang dia lebih kuat untuk jangka panjangnya perawatannya lebih gampang jalan beton itu dan lebih kuat untuk nahan-nahan kayak kontainer besar gini truk-truk besar yang jalur-jalur industri tapi daya rekatnya dengan ban itu lebih rendah daripada asfal jauh lah secara logika kalau teman-teman coba di tol yang beton cepatan sama-sama kecepatan 100 pasti berisik banget yang di tol dan lebih senyap yang di asfal kenapa? karena asfal itu memang punya daya serap daya serap dan daya geseknya itu yang lebih bagus daripada punya peton jadi dia nggak lebih licin dan lebih ibaratnya tuh apa ya logikasimalnya gini bahannya itu lebih lekat lebih melekat dengan asfalnya daripada sama dengan alas peton sehingga jadi kalau teman-teman kayak kecepatan tinggi untuk pengeriman dada dan lain-lain itu lebih nggak gampang tergelikir di asfal daripada di peton nah logikanya kayak gitu makanya juga kan lebih senyap kalau di asfal kayak gini daripada di peton yang di peton kayak bunyi ngung-ngung itu karena memang jadi karena karena adanya yang kayak geseknya yang kayak apa yang melekatnya yang rendah itu antara ban dengan peton itu yang buat juga suaranya juga berisik kayak gitu setauku sih gitu ya teman-teman aku membaca di informasi di google kalau teman-teman salah boleh koreksi tapi setauku peton itu memang daya cengkramnya itu lebih rendah daripada asfal cuma memang asfal itu sedikit-sedikit bolong sedikit-sedikit perawatan nanti kalau udah kena hujan terus dilewati trek-trek besar terus itu nggak lama biasanya harus dipoles eh sorry di apa ya ditembel lagi-tembel lagi nanti kadang-kadang kalau yang nggak bagus itu satu jalan bisa tembel-tembel nggak karu-karuan kayak gitu cuma memang lebih enak juga di ban lebih awet terus lebih enak lah pokoknya teman-teman setauku gitu karena dia juga permukaannya lebih halus kan daripada yang peton cuma peton lebih kuat gitu aja sih oke teman-teman ini sudah mulai naik di ini di jalan raya bareng kita sudah mulai ini udah masuk gempol teman-teman udah mulai naik terus di tanjaan nanti sebelah kanan jalan ada gudang garam kita masuk oke tunggu ya nah ini guys ini kita harus pelok di sini masuk ke arah gudang garam kalau aku selalu lewat sini bisa juga teman-teman kalau mungkin lumayan di Mojokerto itu enak teman-teman bisa langsung lewat pacat jadi langsung tembus ke trawas lewat tretes trawas gitu lah teman-teman pokoknya kan kalau teman-teman tau kan trawas itu kan memang di tengah-tengahnya tretes dan pacat kayak gitu enggak teman-teman aku kasih aku oh nggak kasih teman-teman yaudah masuk sini kita masuk sini teman-teman yang minta ini yang nah kita masuk sini jadi masuknya itu pokoknya arah gudang garam ini dulu ini sampai sekarang mungkin ya teman-teman masih jadi salah satu favorit tracknya karena anak-anak yang masih suka GOES pakai RB semua itu bisa pelaton-pelatonan sampai sini nanti yang mulai bener-bener apa ya ibaratnya itu ngelati kaki sama paru-paru itu nanti ini banyak tanjakan karena mulai dari bawah sampai atas itu tanjakan terus teman-teman cuma harus pagi karena kalau sudah siangnya nih truk-truk lawannya truk-truk besar kayak gini itu bahaya banget jadi dulu kalau mau track jauh gini biasanya udah jam 4 pagi itu udah keluar rumah baru otw nanti pulang tuh mungkin sampai 10 jam 11 udah sampai rumah itu udah PP teman-teman udah berhenti-berhentilah ini baik industri ya daerah gudang garam ini baik industri banget dan Pustakopapriya gudang garam ini besar banget ini masih banyak ini kasihan ya masih banyak pegawai-pegawainya yang mungkin pulang kerja iya ini pulang kerja teman-teman jam segini pulang-pulang yang kerja nih teman-teman bisa lihat nih ya aranya masuk sini nah ini guys ini kalau masuk gudang garam kesana kayaknya nggak boleh tapi nggak tempat umum jadi kita yang kesini arahnya ini jadi kayaknya gudang garam ini setauku ya kalau gudang garam itu memang kayak di pari itu ya dia pegawainya semuanya full hampir semuanya pake orang warga sana rasanya disini juga gitu teman-teman jadi bener-bener membantu warga sekitar jadi dia mau memperdayai mau pake orang itu yang ya ibaratnya di lingkungan dia tempati teman-teman jadi supaya nggak ada kesenjangan sosial lah karena kan takutnya kalau pake yang di luar kasihan yang dekat sini aja banyak yang cari kerjaan ngapain cari yang luar hebat sih sistem kerjaannya menurut teman-teman nah ini oke ini kita lanjut naik terus ini sepi kayaknya nanti pemananya di atas tuh bagus banget ini biar dulu gue goes sampe sini sampe sini yang goes sampe nua naik kesini nah ini teman-teman ini bagus juga ini teman-teman teman-teman ini apa ya ibaratnya itu ini gudang garam sampingnya gudang garam teman-teman biasanya kalau pagi tuh jam 10 jam 11 tuh banyak banget truk yang tinggi banget tuh kayak mungkin tuh ngangkut ngangkut rokoknya itu ya tuh bahan bakunya tuh naik disini tuh besar-besar banget makanya agak ngeri-ngeri gitu nah ini teman-teman bisa liat ya bagus banget ini industri yang industri itu bener-bener rapi gitu lah teman-teman rapi bersih sampe kayak asep aja teman-teman gak liat ini dia bener-bener sudah pakai ceropong sistem udaranya udah mungkin SOP nya sudah bagus banget ini jadi gak sampe juga nyemari apa ya ibaratnya nyemari lingkungan lah lingkungan sekitar tuh mau udara mau air limbah limbah padetnya bisa bilang limbah udaranya bahkan limbah-limbah cairnya gitu kayak sekarang kan ada limbah B3 itu juga itu udah bagus banget semua ini harusnya udah tertata rapi karena sistemnya bagus banget karena kita tahu Godang-Garam memang satu perusahaan noko yang mungkin paling besar kayaknya di Indonesia ya ini teman-teman bisa liat ya jalannya juga halus banget ini tapi liat ya teman-teman ya banyak tembelan nah ini kalau paspal memang halus enak dia ngerakat banget di ban tapi ya gitu selalu ini banyak tembelan ini karena dia gak bisa nahan jangka waktunya tuh gak pendek gitu lah teman-teman kalau dilewati mountain-mountain yang besar banget ini teman-teman pemandangannya sudah mulai bagus masih naik terus ini ini ya ini puffing teman-teman kerasa ya mulai kerasa ini puffing oke kita joss dulu ini teman-teman jadi biasa orang goes ini kayak aku dulu tujuannya kesini tuh mau liat nih liat pemandangan pohon-pohon besar kayak gini teman-teman kayak di ya kayak nuansa-nuansa hutan gitu lah teman-teman bisa liat ya kayak hijau-hijau banget ini memang kalau pagi dingin banget sih kayak aku sampai di atasnya setengah 8 tuh memang ada matahari tapi hawanya tuh lumayan sejuk gitu teman-teman kayak mungkin rindang dan ini posisinya cukup tinggi teman-teman nah ini bagus banget ya jadi kayak huti hutan-hutan gitu lah padahal ini di atasnya gudang garam ini kita biasanya goes sampai di atas ini sampai mentok itu kayak ada warung-warung nah biasanya kita berhenti disana sambil ya minum es degan atau apa gitu lah untuk ngisi untuk kembalinya biasanya gitu teman-teman nah yang bisa liat ya pohonnya liat nih tinggi-tinggi asik gitu hijau-hijau rindang gitu teman-teman nah ini di ini gak di aspo ini kayaknya ini beton disini teman-teman jadi memang kalau yang goes ini harus hati-hati remontor ini yang utama karena pasti licin kalau ada gendangan atau hujan nih dulu aku pas terakhir goes ini gak sebanyak ini teman-teman untuk warung-warungnya karena mungkin dulu pas covid ya tapi sekarang penuh banget dulu cuma mungkin 3 kalau gak 4 warung sekarang sepanjang ini kayak untuk jadi wisata gitu ya mau santai-santai dingin-dingin gitu disini nah biasanya teman-teman kalau goes-goes itu ngambil spot disini untuk foto nah disini pinggir jalan gini sampai lihat pemandangan gitu teman-teman nah asik oke ini kita udah berapa? 8 km lagi udah sampe bener perkiranya lumayan cocok sekitar 10 menit lagi lah 15 menit lah mentok udah sampe ini kalau gak macet ini harusnya gak macet disini karena memang jalur atas ini jadi jalur atas dan mungkin untungnya aspo nya jalannya lumayan lebar nanti yang mau masuk-masuk rustic market itu yang agak sedikit rancu karena lumayan pendek dan lumayan gak terlalu lebar untuk kalau mobil besar gini lumayan kerasan nanti ya tunggu ya oke kita jalan dulu ini mulai jalannya mulai agak curam-curam sedikit mulai mengecil nah itu teman-teman bisa lihat ya nah biasanya kalau mobil-mobil ya sisi gak besar kayak gini harus sudah dari awal teman-teman dari atas supaya pijakan untuk nariknya itu fondasinya kuat nah ya jadi kalau di tengah-tengah ini gak sampai mundur nah dan juga kerja mesin juga gak terlalu berat teman-teman karena sudah ngambil RPM di bawah di atas tinggal ngurangi RPM nya karena gaya terlalu tinggi kan untuk jalannya jadi ibaratnya apa ya ambil posisi startnya itu harus lebih kenceng supaya enak pas narik di atas mesin juga gak kerja terlalu berat ini sudah mulai mau sampai teman-teman sekitar 5 kg lagi cuma jalannya mulai menyempit terima kasih terima kasih